Halo teman-teman, kembali lagi di channel Papi Wilson Hari ini kita akan bermain sakura ya Eh Mio, ayo cepat Kamu selalu aja melihat pohon itu terus Kenapa sih kamu selalu menatap pohon itu? Hah? Karena pohonnya itu Karena pohonnya itu adalah Jangan-jangan kamu menganggap itu pohon yang bisa menghasilkan apel emas Hah, itu bukan pohon apel tau Apel emas? Aku gak ada pikir gitu Kamu tau gak? Sekarang jalanan kita sudah dibersihkan dari salju-salju Tapi disini masih ada salju sih, gak peduli deh Ayo-ayo, ayo kita pergi Pergi kemana? Aku mau mencari Takajing, aku dimana ya Takajing? Itu di depan sana Mana-mana, aku gak liat Eh, itu kenapa itu Kak Takagi? Kak Takagi kenapa? Pos dilintas sama sepeda Astaga, sampai dilintas sama sepeda, kasian banget dia Sampai bangun Aduh, Kak Takagi bangun Aduh, Kak Takagi gak bisa bangun lagi Kak Kat Butler pasti Hmm, tunggu dulu Kak Kat Butler Maksudnya Kak Takagi pergi pakai apa ya? Gak ada mobilnya disini Adanya mobil Kak Kat Butler? Gak tau deh Mungkin mereka bareng perginya Kak Kat Kak Kat Butler? Rupanya disini lagi mandiin Fluffy Sama-sama, sama-sama mirip kucing Iya dong, kucing-kucing Miu-miu Astaga Kerjanya cuma mandiin Fluffy Coba liat sampai basah-basah begitu Duh Iya, kaget bener Udah Maksudnya udah dibuat jadi bisa tahan air ya Iya, kemarin sudah diupgrade makin gilin Aku mau nyanya Yang sebenarnya dimana sih Kak Sakura? Pergi lagi kemana? Nah, sekarang aku sudah selesai pergi Hmm Hah, disini deh Aku akan segera pergi Hah, pergi kembali lagi ke perumahan Sakura Untuk menjemput si Yuta dan Mio Hah, apakah mereka akan kaget? Tentu saja ini bakal menjadi surprise Aduh Mencong-mencong Eh, itu mobil Kak Sakura Akhirnya Kak Sakura pulang Hah, parkiranku dicurisi sama si Kat Butler lagi Nabrak Aduh Hah, Kak Sakura dimana? Nah, tadi katanya udah pergi nih Disini Hmm Kenapa mana apa? Eh, ah Kak Sakura Kak tiba-tiba menjadi begini Astaga Oh, begitu ya Kalian sudah sampai Aku Dandi baru pulang dari salon Kak Sakura Kok tiba-tiba jadi Aduh, aneh sekali Hah, aku mau beli gaun baru Kacabata baru Karena waktunya untuk kita pindah Hah, pindah lagi Dan rambut baru Astaga Sambai pakai apa itu? Aksesoris gawat Kayak tilinga kucing Ya dong Jadi Kak Sakura akan seterusnya pakai rambut itu tuh Ah, ini cuma rambut palsu Astaga, aku ketipu Aku kira mataku paling debes tuh Karena aku tidak mau pakai kacamata Astaga, ketipu lagi Ya dong Hah, gimana kalau hari-kali ini kita akan pindah rumah Hah, soalnya rumah Kak Sakura yang lama sudah Kak Sakura renovasi menjadi jauh lebih bagus Jadi kita gak akan bahkan tinggal di rumah ini lagi Tentu saja Hah, disini juga kita cuma Tasnya semua Kak Sakura tadi pagi sudah pindahkan ke mobil Pantasan aku gak ketemu tasku Terus kalau kita tinggal di rumah ini Di kompleks Sakura ini Kita bisa dikejar dan ngeprank sama Dodi terus Iya, makanya kita harus pindah rumah Aku juga sudah kapok sama dia Yaudah, kalau kalian mau pindah rumah Sekarang ayo kita bawa Fluffy dan semuanya ke dalam mobil dan kita pindah Oke, setuju Cus Yes, aku semangat banget Wih, asik banget Rumahnya sudah kurenovasi dan sudah selesai malah Ipi, asik Hah, Takagi Wih, kamu Sakura, kok tiba-tiba kamu jadi kayak gitu Karena Ini kayaknya gak mungkin ini pasti bukan Sakura Ini bukan Sakura ya kan, Takaging Karena kali ini kita akan pindah rumah lagi Hah, bukan kamu ya Bukan kamu ya, bukan kamu Soalnya kamu sudah punya rumah sendiri Hah, aku akan memanggil lo si Cat Butler Cat Butler Cat Butler Astaga, gaun basah jadi Gaun baru ku jadi basah Astaga, Sakura kemana lagi Kamu arisan lagi ya Kenapa tiba-tiba ada kepala hantu dan ada tangan hantu Ini beter Itu bukan Sakura Hah Dia gak boleh masuk ke dalam rumah ini Hah, gak mungkin Aku sudah percaya deh Sakura Apa, aku takut Hah Hmm, Sakura, kamu ada apa Kenapa tiba-tiba kamu jadi begitu Kali ini kita akan pindah rumah lagi ke rumah yang lama kita Astaga, pindah rumah lagi Sudah capek, aku pindah rumah terus Ayo, Fluffy, cepat matikan sawernya Oh, oh, bos Si Sakura palsu mencuri Fluffy Apalah Hei, kamu balikin Fluffy sini Enggak, aku bukan Bukan Hei, kamu Woy, Sakura, kamu sudah dikejar Woy, tungguin aku Hei, Cat Butler Pakai jus api Jangan, loh Aku sudah tahu dia, Kak Sakura Hei, ayo, ayo Ayo, ayo Kita segera pindah rumah, oke Hei, Fluffy aja mengenal aku Hei, yaudah Kalau kamu gak mau ikut Hei, kamu ini Dasar Sakura Aduh, kalian pergi aja Aku pulang sendirian Kamu mau tetap tinggal di rumah ini Hei, kan sayang Kalau dijual gitu aja Gitu loh Belum tinggal lama lagi Jadi kamu mau tinggal di rumah kami nih Yaudah Aku berikan ke rumahnya Ke kamu saja ya Oke Yaudah Gratis Gratis Kalau aku sih mau pulang sendiri Aku mau segera kabur dari rumah yang aneh ini Yaudah Ayo, segera Kita pergi Oke Yeh Akhirnya kita Yaudah, Kak Sakura Ayo, kita pulang Oke Eh, minggir kalian Gimana cara aku mau atrak ini Kalau ada kalian Bes, bes, bes Bas, 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 bas Aku lagi mau tegak Bla, 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 bla Bas, bas, bas Astaga, Kak Kerbulan malam Bicara-bicara terus Bus, 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 oke, oke Jadi gini aku mau Aku juga oke, oke Astaga Tidak Mobilku hampir terbalik Kak Sakura Kenapa? Eh, emangnya direnovasi jadi kayak apa ya? Nanti kalian juga tau, Kak Surprise buat kalian Surprise Surprise, surprise, surprise mulu Aku jadi penasaran Astaga Wah, rumahnya jadi mewah begitu Tunggu dulu Siapa yang secepat ini Merenovasi rumah ini? Aku gunakan semua duit Yang kemana aku kumpulkan menjadi ojek Untuk merenovasi secepat mungkin Haha Ih, Kak Sakura Main rahasia-rahasiaan mulu Hah, iya dong Makanya kalau begitu kan Jadi lebih kaget Di sini aku menanam pohon emas Yang bisa mengeluarkan apel emas Tuh kan, Mio Hah Yeeh, akhirnya doa aku terkabulkan Tuh kan kamu Kamu ini Mio dodol banget Tadi kan pas aku di rumah Perumahan Sakura Aku udah bilang Itu bukan pohon emas Ini yang baru pohon emas Eh, kalian ini Ngomong-ngomong disini Supaya pembangunannya lebih cepat Sudah aku sapu semua saljunya Coba lihat nih Sampai bersih Coba-coba sampai kesini ya Oh iya ya Keren banget Bersih Cemerlang Iya kan? Iya nih Ayo cepat Langsung pergi Aku gak sabaran lagi Dek dalamnya Aku perluas rumahnya Menjadi begini Sebesar ini Coba lihat Ayo cepat Gak Sakura Aku gak sabaran Iya, disini ada kursi-kursi Nah, ini dia rumah lama kita Yang sudah dirinovasi Terus kak Sakura Gak hias di dekat daerah sini Dekat-dekat area ini Lah, mana dapurnya Ada kok dapurnya Masa kalian gak tau Nih Aku gak hias sih Tapi Jadi, kemarin rumahnya itu Gak dikasih ke orang lain Gak dijual gitu Ah, enggak kok Aku soalnya belum ada yang mau beli Coba lihat disini Yaudah, kalau gitu Kak Sakura udah gak jual Kalau gitu mari kita tinggal di rumah ini lagi Aku sudah menambahkan wallpaper putih disini Dan ini semua menjadi putih Wih, keren banget Kamar kalian harus dihias Biasa-biasa saja Astaga, kak Sakura jahat banget Masa Kalau kamar kak Sakura gimana? Ya, ini kamar lama Khusus buat nanti Takagi atau cat burlar yang mau nginap Dan Yaudah, yaudah kalau gitu Tidak ada lantai atas Tidak 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 Kak Yuta gak bisa sembunyi di lantai dua lagi Eh, tapi ada Kamu tahu gak kak Yuta Kalau misalnya di atas itu ada sesuatu lagi Tapi kita tidak bisa ke lantai atas Soalnya ditutup Disini lah, biarin aja Dan aku tidak bisa menyimpan PRku Ya, kok Memang gak boleh Nah, disini dia Jadi rupanya ada tempat untuk menyimpan PR Tidak Ini semua menjadi rumah Nah, disini ada TV Dan lain-lain Hah, gas masak Ini yang paling kesukaanku Jangan berpikir untuk membakar rumah ini lagi ya Nah, dan di atas Disini ada buku-buku Dan Ini dia kamar baruku Ya, terus dong Aku tinggal di mana kali gitu kak Sakura? Di kamar biasa-biasa itu aja Iya dong Kalian gak boleh tidur disini Karena ini sekarang sudah menjadi kamar kak Sakura yang sangat mefa Hah, kalau gitu kita harus simpan Berkualitas premium Hah Terus gimana dong kita mau ke lantai atas Semuanya sudah diubah gara-gara ini Apa salahnya? Terserah kalian kok Makanya aku sudah mencegah kalian untuk bersembunyi main HP tengah malam Dan menyimpan PR Akhirnya aku aman dari segala itu Sekarang aku mau tukar baju dulu Hmm, baju apa yang cucuk buat tidur ya? Soalnya udah berubah nih Cukup Aku tidak mau lagi berada disini Ini adalah kamar yang sangat tua Sekarang aku harus pindah Wih, ngomong-ngomong bagaimana ya dengan tamannya Pas itu aku gak lihat pembangunannya dengan jelas Oh, tamannya untunglah masih ada walaupun dipotong Jadi mereka tidak bisa sembunyi lagi Aku ingat aku menemukan sapi yang berdiri dengan dua kaki disini Sekarang sudah ditutupi Jadi mereka tidak bisa lagi Ah, selesai ini Hmm, jendelanya sudah dibuat jadi tertutup juga Dan waktunya aku tidur Heeeh, mantap Hei kalian, binggir Heeeh, kemana lagi si Yuta itu? Heeeh, yaudah aku mau tidur dulu Aku gak mau pindah Ini pokoknya kamarku, Kak Sakura Enggak, terserah kalian Heeeh, yaudah kalau terserah kalian berarti terserah kami Heeeh, jahat banget ya Kak Sakura Astaga, astaga, astaga Aduh, Gordonnya salah pasang Pasti Kak Sakura akan marah Astaga, pasti Kak Sakura akan marah kepada bapak yang membuat Gordon ini Hei, soalnya ke arah setah Eh, maksudnya ke arah situ Astaga, aku tidak bisa masuk Kak Sakura menutupi dengan Gordon semuanya Oh, untung lagi disini ada celah Minggir Aduh, gimana ini? Kita tidak punya kamar Ya, sudah kalau gitu Eh, kamu bercuma kalau kamu terus tabrak Heeeh, mau gimana lagi Aku tahu, kita punya satu cara Apa itu? Caranya adalah kita mujuk Kak Sakura Caranya kita bilang kalau misalnya kita itu nanti tidur di jalanan loh Hmm, aku penasaran Kak Sakura menutupi rantai atas itu dengan apa sih? Mio, ngapain? Aku mau bilang sama Kak Sakura Tapi, pintunya dikunci Pintu dikunci? Heeeh, yaudah aku mau mencoba suatu hal Akan memasuk pakai jurus BKW kanjol-jol-jol Aduh, kok rumah Kak Sakura jadi begini? Hei Mio Aduh, Mio tidak mau berbicara Heeeh, kok ada bangunan-bangunan dan bentuk-bentuk yang sangat aneh di lantai duanya Heeeh Mio, kamu mau dengar aku? Tolong aku, aku tidak bisa keluar Dan, sekarang aku turun Hei Mio, kenapa kamu tadi tidak mau menjawab? Heeeh Menjawab apanya? Kak Ita aja gak ada bicara Hah, gak ada bicara? Sejak kapan padahal aku tadi berbicara? Itu kan barusan Heeeh, gini aja Heeeh Akhirnya kita masuk Heeeh, asik Cepat pujuk Kak Sakura Heeeh Huh, aku sangat sedih Aku sedih sekali Heeeh, diam, 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 dong Jangan dibut Jangan ganggu aku Heeeh, tapi aku lagi nangisnya Aku lagi sedih Jangan nangisnya aku Aku lagi sedih Aku tidak akan memberikan camilan Dan memberikan PR yang sangat berlipas Supaya kalian senang Please, aku lagi sedih Iya, kalian butuh dikasih PR yang sangat banyak Supaya senang Enggak Kak Sakura gak renovasi kamarnya kami Kamarnya kami jadi jelek Iya, memang begitu kok Tidak, bukan itu Kami jadi harus tinggal di jalanan Gara-gara Kak Takagi mau tinggal di kamar kami Hah? Kak Takagi kan tinggal di kamarku saja Kalau kak puler tidur di sofa Sedih sekali Sebaiknya Kak Sakura itu harus merenovasi kamar kami Supaya kami jadi mau tinggal di kamar itu lagi Gak akan pernah Kalian pergi sana Jidur saja di jalanan Heeeh, tidak berhasil Kak Yuta Kenapa Mio Aku Aku dimana Hah? Kak Yuta gak tau dimana lagi Aduh, aku baru tau kalau ada hiasan kayak gini ya Mio, Mio Coba lihat disitu ada tirukisan kucing Aku tidak bisa tau aku dimana Tapi tidak apa-apa Coba lihat Ah, Kak Yuta gak tau Kak Yuta dimana Aku seperti tersesat di mazik Tolong, tolong Kak Yuta Aduh, aku dimana sih Aku cuma melihat putih dan 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 hijau dan kuning dan hitam Siapa yang bilang Kak Yuta hilang? Aku sedih banget Aku sedih banget Kenapa sih? Aku sedih sekali Kak Yuta itu harus memberikan semua kamar Kak Yuta untuk aku Apa kamu ini Mio? Tapi aku sedih sekali Aku harus ditinggalkan di luar Maksudnya aku harus tidur di salju yang dingin sekali Kalau gitu aku tidur di rindas mobil Supaya aku gak kayak gitu lagi Kak Yuta harus memberikan tempat tidur Kak Yuta juga Kalau gitu aku berikan jaket saja Kalau gitu aku akan pergi ke tempat tidur Kak Yuta Semuanya akan jadi milikku Oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa subscribe Dadah Kak Yuta Lucu sekali aku akan meninggalkan dia Dan maksudnya aku akan Aku akan memiliki tempat tidurnya Dan dia tidak akan pernah dapat mengambil tempat tidurnya lagi Kak Yuta lucu sekali Aku akan mencuri semua tempat tidur Kak Yuta Ya ya cuy saja aku akan tidur di rindas mobil kalau begitu Lucu sekali Selanjutnya tidur di pesawat saja Dadah Selamat mencuri